Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Adzalia Zania dan NPM 1914-15-1098 akan mempresentasikan mengenai juala vegetasi kunci habitat anua di cagar alam Pangibinanga, Sulawesi Tengah yang ditulis oleh Wardah, Elay Biru, Sudirman Masiri, Sustri, dan Mursidin dalam Jurnal Penelitian Kehutaran Walasea Vol. 1 No. 1 pada Agustus 2012. Pendahuluan Berdasarkan tanda-tanda morfologi dan habitatnya, anua di Pulau Sulawesi digolongkan ke dalam dua spesies. Kedua spesies ini disebut dengan anua dataran tinggi dengan nama latin bubalus quarlesi dan anua dataran rendah dengan nama latin bubalus depresi kornis. Untuk anua dataran tinggi dengan nama latin bubalus quarlesi sering disebut sebagai anua kecil yang merupakan penghuni daerah pegunungan. Sedangkan untuk anua dataran rendah dengan nama latin bubalus depresi kornis biasanya disebut dengan anua besar yang menghuni dataran rendah. Kedua jenis anwa ini ditemukan di kawasan hutan jagar alam Pangibinanga, Provinsi Sulawesi Tengah yang menurut dugaan jumlah populasinya di alam semakin menurut Di jagar alam Pangibinanga masih ditemukan anwa yang dibuktikan oleh keberadaan jejak dan kotorannya serta potensi pakan yang masih cukup tersedia Akhir-akhir ini, jagar alam Pangibinanga telah mengalami gangguan berupa pembukaan lahan, pembalakan liar, dan perbuahan satwa liar sehingga keberadaan satwa, terutama anwa, mulai terdesak Semua aktivitas manusia yang merusak habitatnya dan memburunya sehingga populasinya semakin berkurang Habitat anwa berdasarkan aktivitasnya Labirro pada tahun 2001 menyatakan bahwa habitat anwa berdasarkan aktivitasnya terdiri atas habitat mencari makan habitat beristirahat dan habitat berkubang Identifikasi habitat tersebut merupakan hal penting untuk melakukan tindakan konservasi Juan Toko dan Hardy Winoto pada tahun 1983 menyimpulkan bahwa habitat ideal adalah habitat yang memenuhi segala kebutuhan biologis dan ekologi satwa Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kondisi habitat yang ideal bagi anwa serta faktor-faktor lingkungan Metodologi Penelitian ini dilakukan di Tegar Olem Pangi, Binangga, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi, Mauteng dengan metode purposive sampling Sample pengelamatan ditentukan berdasarkan keberadaan cicak kaki atau kotoran anwa Dalam Oktober hingga November 2011 Alat yang digunakan yaitu GPS atau Global Positioning System Termometer, Soil Tester, Kantong Plastik, Gunting Stack, Kamera Digital, dan alat tulis Untuk objek itu sendiri yaitu komponen vegetasi biotik Fisik abiotik seperti topografi, air dan tanah Beberapa zat kimia yang digunakan untuk pengelatan spesimen di laboratorium Label gantung, kertas koran bekas, dan spirtus Tahapan pelaksanaan dimulai dari survei pendulungan Survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai habitat anwa tersebut Kegiatan ini dilakukan dengan mengikuti petunjuk dari seorang pemandu yang sudah sangat mengenal daerah jelajah anwa di dalam jagar alam pangi Binangga Kemudian yang kedua yaitu Pembuatan plot ukur pengamatan Pengamatan pada setiap jejak dan kotoran yang ditemukan dibuat petak ukur Pada habitat anwa ditemukan tiga jejak berupa kotoran pada lokasi pertama Kemudian tolong berulang anwa pada lokasi kedua dan jejak kaki pada lokasi ketiga Maka dibuat tiga petak ukur Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan dan pengukuran dilakukan dalam petak ukur meliputi kelerengan, ketinggian tempat, kerapatan tajuk, basal area, tegakan, dan jenis vegetasi Untuk analisis komponen penentu terhadap habitat anwa Dia mati dari tiga petak ukur tersebut Selanjutnya dikaji untuk menentukan komponen yang paling menentukan terhadap keberadaan anwa Analisis data digunakan Analisis vegetasi pada setiap plot pengamatan di habitat anwa berupa kerapatan, dominasi, frekuensi, dan indeks nilai penting dari jenis setiap plot pengamatan berdasarkan metode Untuk suhu itu sendiri pada malam hari berkisar 16 derajat celcius sampai 8 derajat celcius dan angka pada siang hari adalah 17 derajat celcius hingga 22 derajat celcius Hasil dan pembahasan Bukti kondisi fitik habitat anwa Berdasarkan hasil penelusuran anwa di jagar alam pangi binangga ditemukan tiga macam jejak berupa fesis, tulang belulang, dan kotoran anwa Ketiga jejak tersebut ditetapkan sebagai lokasi satu yaitu tempat pertama di mana ditemukan fesis yang kedua adalah tempat ditemukan tulang belulang dan ketiga yaitu ditemukan jejaknya Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh gambaran keberadaan jejak anwa yang merupakan habitat anwa itu ditemukan pada daerah yang datar landai hingga curang Hal ini mengidentasikan bahwa keberadaan habitat anwa tidak terkait secara langsung kelereng Kemudian kondisi biotik habitat anwa Kondisi biotik habitat anwa yang meliputi kondisi vegetasi baik vegetasi tingkat pohon, tiang, panjang, maupun vegetasi semai dan tumbuhan bawah Untuk stratifikasi tajuk vegetasi terdapat stratum B, stratum C, stratum D, dan stratum E Dalam jagar alam ini tidak terdapat stratum A Untuk fisik pohon itu sendiri umumnya hanya mempunyai ketinggian 40-50 meter dengan bertajuk tidak beraturan sehingga tidak bersentuhan Kerapatan vegetasi Nilai kerapatan ini ditentukan oleh perhitungan aktual terhadap jumlah individu tingkat kerapatan suatu jenis dalam komoditas menentukan struktur komunitas yang bersangkutan Kemudian daerah yang mempunyai kelerengan yang lebih curang mempunyai kerapatan vegetasi tingkat pohon yang lebih tinggi dibandingkan pada dua lokasi yang cenderung delta Basal area tegakan yang tinggi akan mempertempit ruang gerak satwa sehingga sangat penting diketahui kondisi ideal habitat asli anwa termasuk informasi basal area tegakan Untuk total rata-rata basal area tegakan pada habitat anwa di jagar alam ini yaitu 43,10 meter persegi per hektare Kemudian jenis tumbuhan Jumlah jenis dan familia yang ditemukan masing-masing habitat mempunyai jumlah jenis dan familia yang berbeda Untuk jenis tumbuhan yang dominan seperti di plantunella firma, castanopsis, akuminatissima, dan lain-lain Tumbuhan tingkat semai dan tumbuhan bawah tidak menunjukkan anadanya jenis tumbuhan yang secara konsisten terlalu hadir Kesimpulan Habitat anwa ditemukan berdasarkan jizat berupa bekas kaki, kotoran, dan tulang berulang untuk vegetasi Vegetasi dari habitat anwa ini sendiri memiliki kerapatan dan stratifikasi tajuk vegetasi terdiri atas 4 stratum yaitu stratum B, stratum C, stratum D, dan stratum E Basal area tegakan habitat anwa adalah berkisar 39,51 hingga 47,88 meter persegi per hektare yang terdistribusi atas 70-80% pohon, 13-15% tiang, dan hanya sekitar 7-13% panjang Jenis pohon habitat anwa di cagar alam panibinanga didominasi oleh jenis pohon Plansonella firma, Castanopsis acuminatissima, Platea sp, Magnolia lilifera, dan Palacuium quercifolium untuk tumbuhan kunci yang ditemukan dalam penentuan habitat anwa yaitu Baik, sekian presentasi mengenai Jurnal Anwa Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih